Ini sebenarnya Kayak Nabi Muhammad SAW Menyampaikan ayat ini Itu sambil nangis Sambil nangis Nangisi umatnya Orang-orang yang mendustakan Peringatan tentang Allah Tentang akhirat Itu kan nanti Dia Teriak-teriak nangis Jungkir baliknya itu kan nanti Sekarang itu mereka Kemudian kayak menghina-hina Mentang-mentang Mencibir, sinis Terhadap Para penyeru kebenaran Tapi para penyeru kebenaran Terutama Rasulullah SAW itu Melihatnya sudah jauh Sehingga Kemudian membalas dengan benci Malah sebaliknya Karena sudah melihat jauh Nanti kamu itu kot-kosiro Nanti itu rugi loh Orang-orang yang Kadzabu Biliko Ilah itu Orang yang tidak percaya Dengan perjumpaan Dengan Allah itu Nanti rugi 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 Gitu lah Jadi orang yang Membenci Rasulullah Karena Rasulullah Mengkampanyakan Akhirat Itu Rasulullah Sudah Sudah di level Atasnya Benci Dibenci Tidak bisa benci Beliau melihat Kerugian yang Akan dialami Oleh orang yang Membenci itu Rasulullah Sudah kesana Sehingga Ya itulah Makanya Dalam sejarah Kita baca itu Para Rasul Para Nabi itu Terhadap umatnya itu Membalas Kebaikan Ketika Buruin Membalas Doa Ketika dilempar Batu Membalas Memaafkan Ketika Disakiti Dan seterusnya Karena Pandangan Nabi itu Sudah sampai Di Nanti kamu Gitu lah Makanya Misalnya ketika Nabi Muhammad Menangisi umatnya Itu kan karena Begitu Ketika Nabi Muhammad Menda'wakan Islam Ke negeri Ta'if Misalnya Lalu Jangankan kok Di Ikuti Didengar Raja Tidak Diusir Rasulullah Dari sana Dilempari Batu Bahkan Lalu ketika Darah Mengucur Dari Tubuh Beliau Malaikat Jibril Datang Menyatakan Kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Ya Rasulullah Saya diperintahkan Allah untuk Taat terhadap Perintahmu Jika Engkau Perintahkan Kami Saya Untuk Membalikkan Gunung itu Kutimpakan Ke negeri Ta'if Akan Kami Timpakan Tapi Apa Jawab Rasulullah Jangan Jangan Malah Didoakan Nama Rasulullah Allah Mahdi Qaumi Ba'innahum La'ya'namun Ya Allah Berikanlah Hidayah Petunjuk Kepada Kaumku Itu Ya Allah Mereka Melakukan Semua itu Karena Mereka Tidak Tahu Akhirnya Negeri Ta'if Diberikan Hidayah oleh Allah Pada Kurun Sekian Waktu Lama Malah Menjadi Apa Asal Dari Begitu Banyak Mujahidin Yang Hebat Nah Begitulah Jadi Kalimat Ini Bukan Sekedar Ancaman Ya Di dalamnya Memang Ada Ancaman Bahwa Nanti Rugi Orang-orang Yang Mendustakan Agenda Pertemuan Dengan Allah Yakni Kiamat Orang kan Kandang Gak Percaya Jangankan Orang Zaman Dahulu Abu Jahal Dan Teman-temannya Abu Jahal Modern Zaman Sekarang Yang KTP Islam Pun Terhadap Kiamat Itu Ya Antara Percaya Dan Tidak Dibilang Tidak Percaya Kok Ya Dia Apal Rukun Iman Tapi Dibilang Percaya Kok Perilaku Dan Kegiatan Sehari-hari Tidak Mencerminkan Itu Sama Sekali Tidak Ada Cerminan Takut Dosa Nanti Ada Tuntutan Atau Kepincut Pahala Supaya Nanti Ada Perbekalan Tidak Ada Hidup Hidup Berdasarkan Nafsu di tok-tok noskar PDW itu sekarang. Nah, padahal orang-orang yang kayak gitu, rugi itu loh, rugi. Kenapa? Karena khatta ilha ja'at umus sa'atubar datang. Kalu ya hasratana alama farratna fiha. Ketika sudah kiamat datang, gambaran kiamat itu Quran sudah menggambarkan supaya kita itu benar-benar mempersiapkan. Saat kiamat datang, jangankan kok sampai mempertahankan jabatan sampai nggak kewaru-karuan semua peraturan, semua ini di arah alah alah alah. Ngeramat dirinya sendiri aja udah. Anak lari dari bapak, bapak lari dari istrinya, istrinya lari dari cucunya, anaknya wes lari. Seorang ibu yang menyusui anaknya lupa dari gendongannya. Saking dahsyatnya kiamat. Sementara kiamat itu datang, bertatan, apa? Tiba-tiba nggak pakai pemberitahuan. Ada orang sekarang mau meramal kiamat datang tahun sekian-tahun sekian. Siapa inti? Nabi Muhammad SAW aja nggak diberitahu Allah kok. Eh, inilah. Mereka baru begitu, ya hasratana alama farrotna fiha. Ya Allah. Betapa penyesalan kami, ya Allah. Gitu. Atas apa yang kami lakukan, kesibukan ketika di dunia sampai membuat kami nggak persiapan akan hari ini. Nangis, teriak-teriak. Sambil apa? Wambuhum yakmiluna auzarahum ala zuhurihim. Mereka teriak-teriak penyesalan itu sambil di punggungnya penuh dengan beban dosa. Na'udzubillah min talik. Sesuatu yang ketika hidup di dunia diajak untuk neliti dosa, diajak untuk muhasabah, nggak mau. Ah, pengajian kok kita gitu. Dikit-dikit dosa. Dikit-dikit dosa. Nah, yang nggak dosa apa? Dikit-dikit nggak boleh. Dikit-dikit boleh. Ini nggak boleh. Gitu nggak boleh. Loh, padahal sampean itu dulur. Ketika dibilang Quran, jangan melakukan ini lho ya. Jangan gitu. Itu supaya punggung sampean nanti tidak penuh dengan beban dosa. Dikurangi sekarang. Dienakkan sampean itu. Dengan ngaji tiap hari seperti ini. Sampean diberitahu. Eh, jangan minggir ke situ. Awas lho ya. Hati-hati ada jurang itu. Sampean lagi seneng-seneng main-main dengan bunga-bunga di perjalanan itu. Eh, jangan-jangan-jangan. Itu beracun lho ya. Hati-hati, hati-hati. Jangan. Sampean tanya. Bagus kiri kok beracun apa. Saya ini lho sudah membawa peta yang sudah dijalani para nabi, para rasul, para sahabat terdahulu. Itu beracun. Ini ada buku petunjuknya. Itu kan saya ini. Tapi sama saya ngotot, saya dipeuangan. Begitu mendem, gak karu-karuan baru. Aduh, saya bangkrut gitu. Jadi, inilah. Maka, sampean dan saya itu dijaga dari supaya tidak sampai nanti di akhirat ini. Orang-orang di akhirat nanti yang ketika di dunia enggak mau diingatkan, enggak mau mukhasababin nafsih, enggak mau menelusuri dosa-dosanya, sehingga dia merasa sudah bau waik, merasa sudah enggak ada celah, merasa sudah banyak pahala. ternyata bukan karena saking banyaknya pahala, tapi saking kurangnya di dalam meneliti dosa-dosa. Sehingga di sana nanti baru mengyek maya keberatan. Kenapa? Karena punggungnya penuh dengan beban dosa. YAHMILUNA AUZARAHUM ALA ZUHURIHIM ALA SA'AMA YAZIRUN KETAHUILAH SUNGGUH AMAT BURUK APA YANG MEREKA PIKUL PANGGUL itu Tidaklah kesibukan kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda kurau. coba nanti setelah ngaji ini setelah ngaji ini coba sebentar aja entah nanti siang atau setelah saman kerja anak sampian suruh pasaran tahu pasaran ya? Tuhi tahu pasaran? Pasaran itu anak-anak tahu dodolan enggak hanya dodolan ya kadang main rumah-rumahan kadang kadang ini ada yang pakai main rumah-rumahan nanti tetanggaan saling berkunjung gitu ya kan sekarang model-model kayak gitu suruh anak-anak sampian begitu ada yang jualan kadang pakai apa belinya pakai uang daun gitu aja cara nyimpannya itu bener-bener gitu kalau uangnya kurang ya marah dia kan oh iya kalau dagangannya enggak dibeli itu ya ya anu apalagi kalau cuma beli sebelahnya dia enggak beli sebelahnya itu wih bener-bener durasi permainan itu kira-kira berapa jam biasanya anak-anak itu ayo-ayo mampir ke rumahku gitu kalau bikin rumah itu paling antara sejam dua jam bariku bar jadi pada saat entah jualan entah kalau yang laki-laki misalnya mainan layangan atau mainan nekeran atau apa ya serius sampai berantem-berantem beneran padahal nanti setelah itu bar durasinya sejam dua jam lah sampian dan saya diibaratkan Allah ini dunia yang kamu sibukkan itu disini dimaknai wama dan tidak al-khayat kesibukan kehidupan jadi kesibukan sampian yang riwa-riwi ke toko ke kantor ke sawah saya mikir itu serius gitu leh itu hanya durasinya berapa puluh tahun nanti setelah itu yobar-yobar kokot 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 gitu loh sampian bikin rumah barang itu ya kayak anak kecil gitu loh dalam pandangan Allah sedang bikin ini ini kamarku kan gitu biasanya ada apa springbed yang kecil-kecil dari plastik gitu kan ditata betul gitu nanti kalau diambil orang ngumara bener berantem ya kayak sampian gitu di mata Allah sampian dan saya itu cuma begitu tuh loh lah ilaha ilallah kok itu se-seriousnya gitu oleh ngurus sertifikat leh sampian dan saya itu cuma berapa puluh tahun disini inilah kata ini siapa yang bilang gini nih Allah loh jangan menertawakan saya loh ya saya hanya menyampaikan ayat Allah loh ya dan memang begitu maknanya kenapa? karena ayat selanjutnya itu waladdarul akhiratu khairul lilladhina yatta'un sampian dalam la'ibun walahun tadi dalam pasaran tadi dalam apa sih bahasa itu pasaran itu biasanya bahasa kami itu bahasa apa bahasa kami di Jawa sini kalau nggak tahu di bahasa Indonesia itu apa itu ya mainan ya dolanan dolanan atau apalagi ya ya macam-macam kan itu ya itu sama kan sekarang dia yang mati-matian memperbaiki pintunya memperbaiki oh seindah mungkin lah lebih indah daripada teman sebelahnya kan gitu modelnya iya jadi ketika main jual-jualan juga gitu pokoknya gimana cara dapat uang sebanyak-banyaknya itu caranya nah ini kan ya hampir sama dengan sampean ini yang ketika bermain di dunia ini bikin rumah ya gimana sebagus mungkin lebih baik dari tetangga hal gitu terus ketika jualan atau kerja apapun gimana dapat uang sebanyak-banyaknya wis salah enggak salah iya kenapa kok enggak iya-iya enggak salah jika sampean memang nyari itu semua untuk saman bawa pulang ke akhirat tapi salah jika sampean kayak anak-anak itu tadi oh matian disitu mati-matian ditinggal geledak tuh sampai kadang bapak ibunya loh 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 kalau habis main-main itu ya dirapiin jangan ditinggal sembarangan gitu kan gitu eh nah sampean itu kan gitu habis mau main soorius nyari duit bangun rumah beli kendaraan segala macem begitu saman mati geledak saman tinggal gitu ya harusnya dirapiin mas bro dibawa kemana disimpan bawa ulang jangan ditinggal tempat main nah saman ini kan saman tinggal di tempat permainan ya akhirnya rusak gak manfaat deh kok saya lalui-lalui gimana ya ya sampean bikin pintu dari baja kasih kodo apa parkut biar gak di itu bagaimanapun tetap kata Allah ada walad darul akhirah pintu di akhirat di surga sana loh ya yang pintunya itu bahannya dari air ada itu hadisnya jauh lebih baik dari yang sampean buat main-main di dunia itu tapi hanya untuk lila dinat takun lila dinayat takun hanya untuk orang-orang yang bertakwa yang bertakwa tak itu tawaduk kof itu kona'ah wow itu wira'iyah itu yakin akan kehidupan akhirat jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya dan yakin akan pertemuan dengan Tuhannya apa yakin dan percaya akan pertemuan dengan Tuhannya makanya hari-harinya itu ya memang dipakai untuk persiapan akan pertemuan dengan Tuhannya gitu lah orang dia yakin kok nah sementara yang gak yakin ya yang gak ada urusan persiapan untuk bertemu dengan Tuhannya orang Tuhannya sudah ada di dunia apa harta apa jabatan itu kan mereka itu yakin dengan Tuhannya ya makanya orang-orang yang di apa ya berikan oleh Allah keberuntungan itu kata Allah mereka lah orang-orang yang beruntung karena apa yakin akan pertemuan dengan Tuhannya karena apa siap-siap pertemuan dengan Tuhannya apakah kalian tidak menggunakan akal kan gini kalau disitu disebut saat hari kiamat itu datangnya bergetatan tiba-tiba jikapun kiamat yang kubro kiamat yang hancurnya dunia itu belum akan datang misalnya belum akan datang tapi ada kiamat suhro kiamat kecil yang pasti datang dalam waktu beberapa tahun atau apa beberapa waktu lagi walauah apa itu kematian kematian itu kiamat suhro kiamat bagi tiap diri dan itu datangnya juga bergetatan tiba-tiba lah kalau sudah tiba-tiba emang ada negosiasi waktu tak ada mas Israel datang ini waktunya sampian berangkat dicabut nyawanya eh sebentar jangan ajak saya diskusi masalah itu saya belum siap bisa sama ngomong gitu ke Israel gak bisa kalau sekarang lahan sampian tak bicara misalnya ayo kita siap-siap seandainya nanti malam atau besok kita dipanggil Allah kus belum siap kus sampai ngomong gitu karena saya bukan malaikat Israel nah lihatlah para pemberi peringatan itu seperti gitu ini peringatan yang paling utama adalah dengan cara melihat kita tidak cukup punya waktu sebenarnya bahwa waktu kita di dunia itu sangat singkat walah asr sungguh demi waktu asr yang singkat semua manusia sungguh dalam kerugian tapi ada ilah kecuali orang yang beriman percayakan pertemuan dengan Allah dan orang yang selalu menambah amal solehnya tidak merasa sudah cukup dan orang yang selalu melihat dosanya dan menaubatinya supaya nanti di akhirat tidak supaya tidak membangun beban dosa di akhirat jadi amil soleh itu termasuk diantaranya adalah menghindari dosa-dosa dan yang terpenting yang tiga juga orang yang sabar ngaji sabar diingatkan sabar mengingatkan sampian sabar dengerin saya juga sabar moceh lo ya iya sama pikir moceh itu tidak butuh kesabaran butuh tadi malam saya kan waktunya ngaji di tabanan itu ya berangkat mau berangkat ya karena baru berangkat itu terus ditanya sama para istri tidak balik ke tabanan iya istirahat libur sehari aja lah kalau saya libur gimana misalnya sekarang saya umumkan di kajian tafsir bapak ibu sekalian saya ngantuk libur ya dari kebiasaan gitu kan makanya orang yang tidak rugi itu satu diantaranya adalah watawa sobil hak watawa sobis sober saya ambil kunci naik mobil kok belum ada yang nyopir terus berangkat ternyata ada yang bantu nyopir Alhamdulillah bisa ngantuk dikit lah dalam mobil kan gitu nah kesabaran untuk tetap menyampaikan peringatan lalu kesadaran untuk tetap mau diingatkan antara saya dan sampean semua ini ini yang mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk tidak termasuk orang yang rugi gitu loh tidak khosiro tadi lah kan di ayat yang 30-31 khosiro tadi kan innal insana lafi khusr sama khosin ro sama biar tidak rugi itu ayo sabar ayo sadar sabar mengingatkan dan sadar diingatkan sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan kamu Muhammad tapi janganlah bersedihati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau tapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Rasulullah sedih karena jiwa kasihnya lebih dominan meskipun tugasnya hanya menyampaikan tapi para Rasul itu kan juga sayang sama umatnya kalau umatnya mendustakan sekarang mungkin gak kerasa masih bisa nyaji-nyaji tapi nanti di akhirat tinggal merengek Nabi Muhammad itu melihat kedepannya gak sempat membalas dengan amarah sekasian didoakan itu ya jadi asbab bunuzul dari ayat 3 27 sampai 33 itu diselibatkan oleh Abu Marzok menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan kebiasaan kaum kafir dan munafek yang selalu memusuhi dakwah Rasulullah S.A.W. mereka lebih mendambakan kehidupan dunia dengan melupakan kehidupan akhirat juga sebagai penegas tentang keadaan mereka kelak di hari kiamat yang dihewatkan dalam hadis rewet Ibnu Abi Hatim sementara yang ayat 33 asbab bunuzulnya adalah dihewatkan oleh Ali bin Abu Talib berhati Allah memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahl yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah S.A.W. sungguhnya kami tidak mendustakanmu tetapi kami hanya mendustakan apa yang yang kau dakwahkan yakni agama Islam hadis rewet tirmidhi dan hakim disebutkan dalam Ibnu Kasir ya bab 2 laman 178 jadi ini menunjukkan bahwa perdebatan itu tidak akan pernah berakhir dan kita yang harus mengambil pelajaran dari sana saya rasa itu sambil gerib-gerib kalau ada yang mau ditanyakan silakan Alhamdulillah puasa hari ini bisa taruh yang Rofa dua hari mulai hari ini sampai besok apa-apa Murtana selamat menikmati saya tidak hiran kalau awak saya tersidade bahasa saya tersetap kalau saya pasti saya ingat saya tidak 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 saya saya mungkin saya tidak saya 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 Lastly saya icz saya saya nonton nonton iku pegai bang titil nonton iku lagi mbak kalau badai tangglat nge bang titil nonton iku mungkin nge gajini nopo yora riba simbak kalau nonton tangglat yuk ngeku long nonton nanti nge riba nganu nonton iku bang niku kan deh riba kalau nonton misalnya nonton nonton kalimale naen